kenapa keyboard ini banyak gunanya untuk mengetik untuk mengetik untuk menulis ya untuk menulis konten lain-lain banyak pokoknya banyak gunanya untuk melakukan pencarian satkar dan lain-lain ini perlu ya apabila kita mempunyai melakukan edit HTML juga keyboard ini lebih mudah Assalamualaikum jumpa lagi di channel edit blog tema malam ini kita memiliki sebuah topik bagaimana caranya mengedit atau men setting atau mengatur layout atau letak halaman blog halaman blog kita ya melalui pengaturan blog dashboard blogger dan melogak melalui kita singgung sedikit ya melalui sumber kode template itu sendiri atau melalui editor HTML nya hanya menggunakan tablet di depan saya ini ada sebuah tablet 11 inci itu wawin nanti pada 11 sesuai dengan namanya 11 inci ya Bagaimana sebuah tablet itu pada masa sekarang benar-benar bisa 100% menggantikan pengalaman laptop ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu bahwa kita menggunakan tablet ini dengan masuk untuk menggantikan laptop dan benar-benar pengalaman laptop nah makanya saya bilang kita butuh sebuah tablet yang ada keyboardnya tetapi tidak cukup keyboard kita juga butuh ini ya mouse jadi benar-benar sebut laptop kenapa mouse dibutuhkan kan sebuah tablet sudah punya layar sentuh untuk menggantikan navigasi karena mungkin ada beberapa jenis laptop masih belum memiliki layar sentuh untuk navigasi beda-beda nah disini letaknya ya di sini letak perbedaannya Bagaimana mungkin di laptop pun kalau punya layar sentuh sama tetap harus membutuhkan sebuah mouse apabila apabila bertemu dengan pekerjaan yang seperti akan saya singgung Oke kita akan berbagi layar ya kita akan berbagi layar tentang kita masuk saja ke blogger melalui browser Chrome sebenarnya browser lain bisa juga menggunakan melakukannya seperti umpamanya kalau kita menggunakan browser Firefox atau Microsoft Edge tapi kan lebih cocok kalau kita menggunakan browser Chrome karena browser Chrome ini buatan Google seperti halnya dengan blogger ini sendiri buatan Google gitu ya oke nah sekarang sudah masuk ke halaman ke halaman dashboard blogger ya di sini kita melihat menu menu seperti postingan statistik yang bisa kita scroll ke atas seperti gini ya Nah kita pilih tata letak sekarang saya menggunakan mouse ya sebenarnya kita pilih tata letak kayak sentuhan bisa juga saya gulir ke atas ke bawah ya yang tidak bisa itu adalah ketika kita masuk ke tata letak tadi kita masuk ke layout sebagai contoh lihat ini apa nih kursor mouse ya yang ada empat ya panah bermata empatnya adalah mouse saya kursor mouse saya yang saya gerakkan ini bukan sentuhan jari ya Nah anda lihat kalian lihat bahwa disitu ada picture post atau fitur unggulannya atau posting unggulan nah disitu picture post ini kalau dengan sentuhan jari mau di HP mau di tablet bahkan saya akan kalau di laptop layar sentuh pun tak bisa kita pindahkan tapi seperti kita gerakan kemana-mana dia cuma bisa gulir-gulir ke atas dengan sentuh ah disini firmware firmware dari apa nih ya apa namanya perangkat lunak perangkatnya harus di apa di tinjau ulang kenapa kita nggak bisa apa ya kita enggak gestur kita gestur sentuhan ini nggak bisa memindahkan elemen-elemen atau widget-widget daripada layout sebuah blog ini akan tetapi kita bisa memindahkannya dengan menggunakan mouse ini contoh ini lihat di layarnya nah ini pakai mouse kita tekan jangan kita lepas kemudian kita gerak-gerakkan dia ikut pindah kemana pun dia kita mau memindahkan kita bisa memindahkannya selagi masih di dalam ruang layout ini itu ya bedanya kenapa kita harus menggunakan sebuah mouse walaupun ini berlayar sentuh jadi benar-benar masih kita membutuhkan mouse entahlah nanti kalau umpamanya sudah disempurnakan umpamanya jari dengan sentuhan jari ini kita bisa pindah-pindahkan tekan jari nanti lengket ini elemen kemudian kita bisa menggeser jari tersebut kemana kita mau itu nanti ya tapi yang yang jelas sekarang ini belum ada mode iPad pun sama kita tidak bisa memindahkan elemen-elemen ini ya karena saya juga juga punya iPad tidak bisa kita memindahkan dengan jari tetap kita membutuhkan mouse pertolongan mouse seperti begini nah disini letaknya kenapa mouse ini pentingnya jadi kalian ingat inilah pentingnya mouse memiliki mouse jadi mouse ini memang jarang saya pergunakan ya kecuali kalau kebentur hal seperti begini saya simpan saja tapi ketika saya membutuhkannya seperti begini yang mempunyai mau melakukan apa eh tata ulang menata ulang halaman blok melalui dasbur blok ya begini kemudian ini ini adalah cara pertama yaitu melalui pengaturan blogger atau dasbur blogger masih melalui dasbur blogger tadi kalau kita pilih titik tata letak ya tata letak sekarang kita pilih tema Kenapa kita milih tema ini karena kita ingin masuk ke sumber kode sumber kode template yaitu ah editor HTML atau ya HTML editor ya edit HTML namanya nah disini kita lihat sesuaikan setelah kita klik apa tadi ya tema akan muncul menu sesuaikan yang kita pilih itu adalah panah di ujung sesuaikan ini kita klik Nah akan muncul menu ada lima menu ya turun ke bawah kita pilih edit HTML disini akan muncul seluruh sumber kode daripada halaman blog yang tampil yang pembaca kan tampil ya melihat tampilannya kan Wah ini ada 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 navigasi disini ada set bar disini ada puter disini ada body untuk membaca halaman ya ada iklan nah disini semua sumber kodenya sumber kodenya sangat banyak ya kalau di di print out ini bisa sampai ratusan halaman ini sampai ke bawah ya terdiri dari kode XML HTML CSS dan javascript disini kita juga membutuhkan mouse untuk mempercepat pekerjaan kita alih-alih hanya menggunakan sentuhan jadi inilah fungsi mouse ya fungsi mouse ketika kita melakukan pengeditan melalui template jadi tidak ada bedanya dengan sebuah laptop jadi kalau kita ingin benar-benar memiliki sebuah tablet untuk menggantikan laptop dan pengalaman kita itu adalah pengalaman menggunakan laptop maka kita juga tidak boleh mengabaikan mouse saya rasa sampai disini saja pembahasan kita melalui pertemuan yang singkat ini lain kali saya akan memberikan topik yang sama ya melalui mengenai ya mengenai tentang dunia blogging termasuk nanti umpamanya bagaimana caranya mengedit template blog melalui sumber kodenya yaitu HTML membuat elemen dan lain-lain Oke sampai disini ini saja dulu jumpa lagi di lain kesempatan wassalam dari saya sampai jumpa lagi